Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kisah pendeta Amerika Serikat yang masuk Islam setelah kunjungi Arab Saudi Ini kisah seorang pendeta Amerika Serikat yang masuk Islam setelah menerima perlakuan ramah Saat mengunjungi kerajaan Arab Saudi Pria bernama Samuel Kini dikenal sebagai pendakwah muslim terkemuka di Amerika Dia pertama kali berpergian ke Jeddah yaitu pada tahun 2012 Untuk bekerja sebagai editor untuk terjemahan baru Al-Quran Pada mulanya Ia penuh keraguan karena potret negatif umat Islam Yang diciptakan media di Amerika Serikat Tetapi Kemudian ia menyadari bahwa kenyataannya sama sekali berbeda dari apa yang dilihatnya di media Samuel membuat komentar Selama mewawancarai dengan situs berita semi resmi Saudi Transaksi orang-orang Saudi membuat saya masuk Islam Kata Samuel seperti dikutip dari video Samuel yang sekarang tinggal di Arab Saudi Mengatakan tinggal di antara orang-orang baik Kerajaan dan menyaksikan keramahan Mereka dan moral yang baik Berkontribusi besar pada keputusannya untuk menjadi muslim Kebaikan Keramah tamahan Dan persahabatan yang ia alami Di samping pekerjaannya dalam Al-Quran Mendorongnya untuk belajar lebih banyak Tentang agama dan lebih jauh meyakinkannya untuk memeluk Islam Ketika sedang mengerjakan terjemahan Al-Quran Samuel memiliki banyak pertanyaan Dan mencari jawabannya Katanya dalam video Dia terkesan dengan bagaimana kitab suci Islam itu menghargai Yesus dan Maria Dia menambahkan bahwa Saya tinggal di Jeddah Dia tersentuh oleh panggilan untuk sholat dan melihat jamaah di masjid terdekat Hati saya ingin berada di masjid itu Saya merasa terdorong oleh Tuhan untuk pergi ke sana katanya Beberapa bulan kemudian Dia mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi masjid Di mana dia merasakan kehadiran Tuhan dan secara bertahap Mulai belajar lebih banyak tentang agama tersebut Dia masuk Islam dan segera setelah itu Dia menjadi pengkhutbah Muslim yang setia sejak itu Menurut Islamic City Pengkhutbah Muslim berusia 70 tahun ini memiliki gelar doktor teologi Dan telah mengabdikan hidupnya untuk tujuan nirlaba Dia telah bekerja di bidang hak asasi manusia Dan penciptaan perdamaian Termasuk melobi pemerintah Amerika Kanada dan Inggris Serta PBB Ia juga pendiri organisasi nirlaba Muslim Voice for Peace Dan Reconciliation Yang menyatukan umat Islam Untuk mempromosikan perdamaian dunia Hak asasi manusia Keadilan Dan rekonsiliasi agama Terima kasih telah menonton